Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabipun Apa kabar kawan pajak bela semua Selamat datang di podcast suara bela Menyuarakan informasi perpajakan bersama Kanwil DJP Bunggulunan Lampu Saya Fuad Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang Dengan Mas Ishak Salah satu fungsional penyuluh dari Kanwil DJP Bunggulunan Lampu Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Semoga sehat-sehat semua ya Kita semuanya kawan pajak bela Ini mas Ini kan ada aturan baru nih Tentang format baru NPP Nah pada episode ini kita akan ngobrol Membahas tentang Tentang hal tersebut Seperti itu Nah bisa diseritakan Mas Bagaimana ketentuan terkait format NPP yang baru Oke Makasih Mas Buat Kawan pajak bela Kali ini kita akan membahas terkait tadi Yang sudah disampaikan yaitu tentang Ketentuan NPP Jadi pada tanggal 8 Juli 2022 kemarin Pemerintah telah Menetapkan ya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Garing PMK Titik 03 Garing 2022 Yaitu tentang Nomor pokok wajib pajak Bagi wajib pajak Orang pribadi Wajib pajak badan Dan wajib pajak insansi pemerintah Mas Buat Ini merupakan Turunan ya Amanat dari undang-undang Amortisasi patuhan pepajakan Tahun 2021 kemarin Dimana pada undang-undang tersebut Telah diamanatkan bahwa Nomor induk kependudukan Atau NIC Akan dijadikan sebagai MPWP Nah sehingga Bagi warga negara Yang sudah memenuhi persyaratan Subjektif dan objektif Dan akan memenuhi Kewajiban pepajakannya Tinggal melakukan Aktivasi NIC Untuk kepentingan pepajakan Yang berfungsi sebagai MPWP-nya Begitu Mas Jadi ternyata PMK 112 ya Mas Itu merupakan turunan Dari undang-undang HPP Undang-undang nomor 7 Tahun 2021 Nah Terkaitan PMK itu sendiri Mas Itu kapan mulai berlakunya Dan bagaimana tuh Pembagiannya tuh Atas apa Hal-hal yang ada Jadi Di dalam PMK ini Dia tuh bahwa Mulai berlakunya MPWP Tentuan yang terbaru Itu terhitung Mulai 14 Juli 2022 Jadi disini Ketentuannya Yaitu Terbagi dua Bagi wajib pajak Orang pribadi Yang merupakan penduduk Menggunakan Nomor induk kependudukan Atau NIC Dan yang kedua Bagi wajib pajak Orang pribadi Bukan penduduk Wajib pajak Badan Dan wajib pajak Jadi disini Jadi disini Kemungkinan Secara ketentuan Yang diatur oleh Dinas pendudukan Nah Untuk wajib pajak Orang pribadi Atas hata warisan Yang belum terbagi Juga diatur Itu termasuk Sebagai wajib pajak Oh iya Berarti masih Sama seperti ketentuan Yang lama juga Terkait dengan Ketentuan NPP Fornot Baru ini Mas Nah kan kita ketahui Bahwa Wajib pajak ini Ada beberapa jenis Wajib pajak Orang pribadi Wajib pajak Badan Instasi pemerintah Nah itu Bagaimana mas Apa ketentuan Berdasarkan PMK 112 ini mas Jadi bagi Wajib pajak Orang pribadi Yang merupakan penduduk Disini Maka data jenis Jendal pajak Akan memberikan MPWP Dengan melakukan Aktifasi NIC Dan bagi Wajib pajak Orang pribadi Bukan penduduk Wajib pajak Badan Dan wajib pajak Instansi pemerintah Data jenis Jendal pajak Akan memberikan MPWP Dengan format 16 jenis Nah caranya itu Berdasarkan Pemohonan Ketika wajib pajak Melakukan penduduk Atau yang kedua Secara jabatan Jadi mungkin Secara jabatan ini Untuk Yang sebelum Berlakunya PMK ini Nah Selain Dipergunakan Sebagai untuk Masalah hak Dan memenuhi Wajib Pembajakan MPWP Yang Berlaku Saat ini Yang 16 digit Itu juga Dapat dipergunakan Untuk Pihak lain Yang mempersyaratkan Bahwa Dalam administrasinya Itu membutuhkan MPWP Jadi Nanti kedepannya Ketika akan diminta MPWP Untuk orang pribadi Cukup memberikan Nik Nah begitu juga Untuk yang Wajib pajak lain Itu sudah menggunakan Format 16 digit Jadi Untuk format MPWP Lama Itu berlaku Sampai dengan 31 Desember 2023 Nah untuk Format yang baru Ini Untuk saat ini Masih Dalam Apa Yang Halnya Sifat terbatas Jadi Untuk saat ini Hanya digunakan Untuk melakukan Aktivitas Di DDP online Nah tapi Kalau untuk Pemenuhan kewajiban Pembajikan yang lain Misalnya Pelaporan Itu masih Mempenggunakan MPWP yang lama Masih bisa ya Nah tadi kan kita Sempat menyinggung Tentang NIK nih Memerindu Kependudukan nih mas Apakah dengan Memiliki NIK Itu secara otomatis Dia memiliki NPP juga Seperti itu mas Saya jelaskan Sebenarnya Ketika Wajib pajak Atau Bukan wajib pajak Waganegah ya Melakukan Aktivasi Nik ya Maka Pada saat itu Dia Memiliki MPWP Tapi Tidak serta-meta Kalau dia sudah Memiliki MPWP Ada kewajiban Nah tapi sebelum itu Saya ingin jelaskan dulu Terkait dengan Aktivitas Aktivasi NIK ini ya Jadi disini Dalam hal ini Sebelum keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Ini kan masih ada tuh Data Di pajak yang lama Maka disini Diator Jendal Pajak Akan melakukan Pemadanan ya Pemadanan data ya Pemadanan data Yang ada di Sistem Diator Jendal Pajak Dengan data di Kementerian Dalam Negeri Yang membawain Dator Jendal Kependudukan Dan catatan sipil Ya Nah disini Akan dilakukan Pemadanan Nah hasil Pemadanan itu Akan dapat Dua ya Dua pompo Yang pertama itu Data palit Data ini Memangkan Data identitas Wajib pajak Yang telah Padan Dengan data Kependudukan Jadi Dari namanya Sama Tanggal lahir Tempat lahir Itu sama Kemudian Data belum palit Nah data belum palit Ini Maksudnya itu Merupakan data Identitas wajib pajak Yang belum padan Dengan data Kependudukan Nah dimana Kalau terjadi ini Maka Data jendal pajak Akan menyampaikan Pemintaan Kelagifikasi Kepada wajib pajak Atas hasil Pemadanan tersebut Nah Kelagifikasi Ini Bukan Apa Apa namanya Salurannya Salurannya itu banyak Jadi Yang pertama itu Bisa melalui Telepon Post elektronik Atau email Atau juga Ketika Apa Data ya Data Anggota keluarga Juga bisa Kalsifikasi Lapangan usahanya Apakah jenis Usaha wajib pajak itu Kan biasanya Di data kemudukan Ada kan pekerjaan Atau pekerjaannya PNS Atau swasta Nanti akan disesuaikan Oh itu yang dipadankan ya Data keluarga Kegiatan usahanya Seperti itu Pekerjaan lah ya Seperti itu Oke mas Terkait dengan Apa NPP yang baru ini Nah bagi NPP yang lama itu sendiri Apakah ada jangka waktu Yang masih dapat Dimanfaatkan gitu Apakah dengan Sejak berlakunya tanggal 14 Juli Otomatis NPP lama tersebut Sudah tidak bisa digunakan Seperti itu Masih ada jangka waktu Tadi sudah sempat saya Katakan bahwa Untuk NPP lama itu Masih berlaku Masih dipergunakan Sampai dengan 31 Desember 2023 2023 Karena NPP yang format Baru ini Penggunaannya masih terbatas Jadi belum Belum semua Untuk penggunaan Kewajib Pembajakan Menggunakan NPP Yang baru Tapi Ketika Wajib Pajak melakukan Secara elektronik Ketika dia masuk Ke DGP online Disitu nanti Wajib Pajak Bisa melakukan Perubahan profile Dan melakukan Aktivasi Aktivasi secara mandiri Nanti disitu Akan kelihatan Apakah NIK Dengan MPWP Itu telah padan Kalau sudah valid Semua telah padan Maka Secara otomasi NIC nya itu Sudah berfungsi Sebagai MPWP Dimana ketika dia Akan Akses ke DGP online itu Sudah dapat Mempergunakan NIC Nah untuk Aplikasi yang online juga Itu sudah bisa Kalau Dia sudah ini Tapi MPWP yang lama juga Masih bisa dipergunakan Karena untuk MPWP yang lama Itu sampai dengan 31 Desember 2023 2023 ya Nah Ini kan format MPWP yang baru Ini kan 16 digit Nah sedangkan Yang lama itu 15 digit Nah terkait dengan Perubahan Jumlah digit tersebut Apakah Secara otomatis Atau wajib saja Harus mengajukan permohonan Seperti itu mas Untuk MPWP yang Lama ya Sebelum keluar peraturan Anti keuangan ini Itu secara otomatis Nanti Secara otomatis By system Akan ditambahkan Untuk yang Bukan penduduk Yang badan Dan instansi pemerintah Itu akan ditambahkan Angka 0 Di depan Angka 0 Yang bersama kan Harus aktif Melakukan aktifasi Kalau tidak Maka Dia buka itu Emailnya Atau lihat di Whatsappnya Atau Yang nomor kontak Yang ada di Pajak itu Untuk melihat Ada gak Pemberitahuan Klikifikasi Dari 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 Oke Nah Salah satu Bentuk Usaha itu Di badan Ada yang namanya Cabang Mas Wajib pajak Cabang Seperti itu Kita ketahui Dulu itu kan Di aturan sebelumnya Wajib pajak Cabang Ada NPP Di mana 9 digit Pertamanya Sama Dan induknya Lalu ada Kode KPP Dan 3 digit Terakhir 001 Sekian Seperti itu Nah bagaimana tuh mas Dengan adanya Ketentuan baru Format baru Dari NPP Ini Bagi wajib pajak Cabang Nah untuk Cabang ini Karena ini ketentuan baru ya Maka disesuaikan Jadi ada perubahan Di mana ada Istilah baru disini Di mana disini Ada muncul istilah Nitku Nah jadi Disini Yang dimaksud nitku Itu adalah Panjangnya Nomor Indenitas Tempat Kegiatan Usaha Jadi Ketika wajib pajak Memiliki Lebih dari Satu tempat Kegiatan Usaha Maka ada Identitasnya Jadi nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha Nah ini Untuk Menggantikan Yang MPWP Cabang Karena untuk Orang pribadi Kan sudah Menggunakan NIK Dimana NIK kan beda Dengan Ujungnya itu kan Tidak ada Nomor Maka disini Untuk Pengelompokan Tempat Kegiatan Usahanya Maka ada Nanti Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha Atau Istilahnya Uskita Membiasakan Itu NITKU NITKU Berarti Kawan pajak Tapi MPWP Cabang Yang lama Masih bisa Dipegunakan Karena Sampai dengan 31 Desember 2023 Itu MPWP cabang Yang lama Masih bisa Dipegunakan Oke Nah Tadi kan Kita Sudah Meninggung Tentang Adanya Batas Waktu Masih Dapat Dipergunakan Sampai Dengan 31 Desember 2023 Iya Teknisnya Gimana Mas Bisa Cerita Terkait Teknik Maka Yang Bersangkutan Harus Masuk Ke DGP Online Nah Disitu Ada Fofel Nah Disitu Dia bisa Lihat Nanti Untuk Aktivasi Apakah NIC Data Yang Ada Di NIC Sudah Sama Dengan Data Data Tindak Pajak Kalau Sudah Sama Sudah Valid Maka Prosesnya NIC Sudah Menjadi MPWP Nah Untuk Yang Wajib Pajak Badan Orang Pribadi Buka Penduduk Dan Wajib Pajak Instasi Pemerintah Dia Tidak Perlu Melakukan Itu Cukup Dia Hanya Menambahkan Digit Di Depannya Nah Dimana Sampai Dengan 31 Desember 2023 MPWP Yang Lama Itu Masih Bisa Dipe 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 Biasa Seperti Untuk Melakukan Pelaporan Dan Pemenuhan Kewajiban Pemajakan Yang Lain Yang 15 Didit Masih Bisa Dipe 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 Untuk 16 Didit Karena Lainan Masih Terbatas Belum Bisa Untuk Semuanya Nanti Ketika 1 Januari 2024 Baru Bisa Mempenggunakan MPWP Yang 16 Didit Jadi Sampai Dengan 31 Desember 2023 Aktivitas Wajib Baca Seperti Biasa Masih Bisa Mempenggunakan Yang 15 Dijit Yang 16 Dijit Belum Masih Apa Namanya Untuk Akses Yang Tertentu Jadi Masih Terbatas Sampai Dengan 31 Desember 2023 Masih Dipakai Seperti Biasanya Sebetul Masih Dipakai Tapi Kita Sudah Tahu Bahwa 1 Januari 2024 Kita Tidak Mengenal Lagi Yang 15 Dijit Sudah 16 Dijit Dan Itu Secara Otomatis Tinggal Yang NPP Lama Itu Ditambahkan Dijit 0 Di depannya Jadi Untuk Wajib Pajak Yang Baru Mendaftar Di Periode Tansisi Setelah Berakunya PMK Ini Itu Akan Mendapatkan 2 MPWP Jadi Yang 15 Dijit Sama Yang Dijit Untuk Pemenuhan Kewajiban Pembajakan Dia Masih Mempenggunakan Yang 15 Dijit Nah Untuk Yang 16 Dijit Paling Untuk Akses Untuk Dijit Online Tapi Kalau Badan Instasi Pemerintah Kan Tidak Masalah Hanya Tambah Nol Ya Nah Untuk Yang Orang Pribadi Ya Seharusnya Ketika Dia Dapat MPWP Yang Banyak Yang Bukan Nick Ya Itu Dia Menggunakan Untuk Pemenuhan Kewajiban Pembajakan Tapi KTP Bahasanya KTP Nolong KTP Nick Itu Yang Akan Dia Penggunakan Nanti Di 1 Januari 2024 1 Januari 2024 Semuanya Sama 16 Dijit Semua Nah Ya Mas Tadi kan Disingung Juga Bahwa MPWP Digunakan Juga Pihak Lain Terkait Pemberian Layanannya Itu Nah Bagaimana Mas Ketentuan Terkait Hal tersebut Dengan Adanya Format Baru Seperti Kita Banyak Pihak Lain Atau Penyelidikan Layanan Tentu Lain Memerintah Itu Salah Satu Keseratan Itu MPWP Sampai Dengan 31 Desember 2023 Kita Masih Mempenggunakan MPWP 15 Dijit Nah Nanti Yang 16 Dijit Itu Nanti Dipegunanya Ketika 1 Januari 2024 Nah Nanti Ada Kondisi Tentu Mas Bisa Jadi Karena Ini Pihak Lain Punya Aplikasi Kayak Pembangkan Kayak Kalau Kita Mau Buat Pasport Di Kementerian Luar Negeri Nah Itu Diminta MPWP Apabila Sistem Di Mereka Masih Belum Mengakomodir MPWP 16 Dijit Maka Mereka Ada Tambahan Ada Tambahan Waktu Jadi Bisa Jadi Nanti Ketika Satu Januari Ada Beberapa Pihak Lain Juga Masih Menggunakan MPWP Dipebolehkan Setelah Undang-undang Tapi yang jelas Diusahkan 1 Januari 2024 Itu semua Pihak lain Sudah Menggunakan MPWP Yang 16 Dijit Oke Berarti Emang Kita memberikan Waktu juga Bagi Sesama Estasi Pemerintah Yang Berikan Layanan Dimana Mereka Mencaratkan MPWP Pemberian Layanan Tersebut Seperti Tadi Salah Satunya Kalau Misalnya Di Kalau Misalnya Terkait Dengan Paspor Atau Itu Imigrasi Itu Di Kementerian Hukum Dan HAM Hukum Bukan Saya Kalah Terima kasih Mas Sudah Dibetulkan Nah Adalah Hal Lain Lagi Mas Terkait Dengan Ditambah Ini Apa Yang Perlu Ditambahkan Terkait Dengan Pihak Lain Seperti Itu Terkait Dengan Pihak Lain Tetap Ada Ini Artinya Datal General Pajak Itu Mensahatkan Pemandanan Antara MPWP Yang 15 Dijit Dengan NIK Bagi Wajib Pajak Yang Memupakan Penduduk Dan MPWP Yang 15 Dijit Untuk Wajib Pajak Yang Bukan Penduduk Badan Maupun Nasi Pemerintah Menjadi 16 Dijit Dan Juga Ada MPWP Cabang Yaitu Tadi Ditku Tadi Nomor Identitas Tempat Kegitan Usaha Dimana Penyesuaian Data MPWP Dan Ditku Ini Akan Berdampak Kepada Pihak Lain Nah Itu Yang Jadi Bagi Pihak Lain Untuk Menyesuaikan Sistemnya Makanya Saya Tadi Bilang Bahwa Cut off Nya Memang Di 31 Desember 2023 Tetapi Jika Dalam Satu Tahun Ini Mereka Belum Bisa Mengakomodikan Maka Ada Apa Namanya Ada Semacam Toleransi Waktu Dimana Toleransinya Ditambah Satu Tahun Lagi Artinya Apabila Memang Dimungkinkan Ada penambahan Tapi dengan alasan Alasan Tentu Nah Jika Jika Sampai Dengan 1 Januari 2024 Ini Apa Masih Ada Wajib pajak Kita Terutama Pribadi Yang belum Melakukan Aktifasi Pemandanan Data Antara Nik Dengan Data Data Apa Data Dipajak Maka MPWP Dia yang Lama Itu Tidak Dapat Dibunakan Lagi Termasuk Juga Untuk Pihak Pihak Lain Maka Ketika Sistem Ini Sudah Mulai Jalan Di 1 Januari 2024 MPWP Yang 15 Jini Sudah Dapat Dibunakan Lagi Jadi Solusinya Wajib pajak Orang Pribadi Tersebut Harus Melakukan Pemadanan Data Validasi Data Secara Mandiri Jadi Akan Ketahuan Apakah Dia Melakukan Perubahan Data Di Duk Capil Ataukah Di Kantor Pajak Karena Nanti Akan Kelihatan Kalau Memang Oh Ternyata Yang Berbeda Itu Bukan Data Pajaknya Yang Berbeda Itu Data Dinas 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 Pendudukannya Duk Capil Oh Ternyata Namanya Misalnya Saya Ishak Ternyata Di Data Duk Capil Ishak Saya Ada Gelar Sajana Misalnya Ishak S. M N Nah Sementara Di Data Pajak Itu Hanya Ishak Nah Itu Maka Kita Tinggal Pilih Oh Ternyata Saya Sebenarnya Tidak Mau Menggunakan Gelar Berarti Data Pajaknya Benar Kita Ke Dinas Duk Capil Untuk Mengubah Mengubah Data Dari Ishak Yang Ada Gelar S. MN Itu Menjadi Ishak Haja Biar Datanya Sama Nah Kalau Wajib Pajak Tidak Melakukan Aktifasi Maka Ketauan Itu Tidak Valitnya Dimana Apalagi Kalau Tidak Melihat Email Karena Kalau Email Yang Aktif Yang Sudah Ada Didaktakan Di Amistasi Pajak Itu Akan Dapat Email Berkait Dengan Kegiatan Aktifasi Jadi Indikasinya Bahwa Kalau Misalnya Data Sudah Valit Berarti Nanti Dia Bisa Menggunakan Indikanya Untuk Login DJP Online Juga Seperti Itu Dan Kita Juga Bisa Memilih Yang Manakah Data Yang Kita Pergunakan Antara Data DJP Atau Duk Capil Seperti Itu Jadi Nanti Yang Ingin Disesuaikan Disitulah Dia Mengajukan Permohonannya Seperti Itu Baik Terima kasih Banyak Mas Isak Baiklah Bisa Menjadi Tambahan Pertama Buat Kawan Pajak Bela Terkait Dengan MPW NIC Menjadi MPWP Baiklah Kawan Pajak Bela Tadi Sudah Sangat Komprehensif Apa Yang Dijelaskan Oleh Mas Isak Tadi Terkait Dengan PMK 112 Yang Mengatur Tentang Format Baru Dari NPP Nah Jadi Kita Tahu Ya Bahwa Mulai 14 Juli 2022 NPP Sudah Berlaku Ketentuan Format Barunya Dimana Dari 15 Dijit Menjadi 16 Dijit Walaupun Masih Ada Jangka Waktu Penggunanya Sampai Dengan 31 Desember 2023 Disitu Yang Baru Mendaftar Akan Mendapatkan NPP Seperti itu Dan Juga Pada Saat Memasuki 1 Januari 2024 Itu Semuanya Akan Seragam NPP Yang digunakan Adalah Sebanyak 16 Dijit Dimana Bagi Wajib pajak Lama Selain Wajib pajak Orang pribadi Yang memiliki Nika Dia cukup Menambahkan Angka 0 Di depan NPP Lama Yang 15 Dijit Tersebut Nah Ini juga Yang perlu Diperhatikan Oleh Kawan pajak Bela Bagi Kawan pajak Bela Yang merupakan Wajib pajak Orang pribadi Penduduk Yang memiliki NIC Jangan lupa Untuk melakukan Validasi Data Validasi Data Kita bisa Melihat Bisa dilakukan Secara Mandiri Nah Terkait Tutorial Cara Melakukan Validasi Data Silahkan Nonton Di channel Dijit Pajak RI Nah Disitu Ada Video-video Tutorial Salah Satunya Adalah Tentang Cara Melakukan Pemadanan Data Pemuktarian Data Seperti Itu Demikian Ngobrol-ngobrol Kita Pada Episode Kali Ini Terima kasih Banyak Atas Perhatiannya Silahkan Untuk Subscribe Dan Like Channel Kita Untuk Mendapatkan Informasi Perpajakan Yang Terbaru Sampai Jumpa Pada Episode Berikutnya Kami Akhiri Bela Cankoha Pajak Kuat Indonesia Maju Assalamualaikum Wa'alaikum 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 Terima kasih Terima kasih